Kembali di Net News, ada insiden kemarin pagi nih Rahman nih karena Bambang Hujuyanto mengusir tim kuasa hukum KPU yang mengambil gambar saat tim hukum Prabowo-san ini siapkan alat bukti. Iya, tapi KPU membantah jika tim kuasa hukumnya itu disebut menyusuk karena sebelumnya telah berkoordinasi dengan majelis hakim. Bambang Hujuyanto yang juga ketua tim hukum Prabowo-san ini mengusir dua kuasa hukum KPU Rabu Siang. Peristiwa ini terjadi saat Bambang memeriksa dokumen alat bukti yang baru tiba di ruang penerimaan berkas perkara Mahkamah Konstitusi. Iya, berkas bukti tersebut harus diverifikasi oleh kepanitraan. Namun, saat itu ada kuasa hukum KPU yang ikut mengambil gambar dokumen. Bambang pun membahas hal ini di dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Tim hukum Prabowo-san ini menilai tindakan kuasa hukum KPU sebagai pelanggaran etik. KPU tadi kan bukan izin untuk melihat, ya melihat kan yang dikari, bukan melihat yang di sini. Nah itu kejendirian depan itu melanggar hukum itu. Tadi saya tanya, Anda itu siapa? Nggak ngaku, nggak ngaku. Terus kemudian kuasa hukum dari termohon, kuasa hukum KPU sebutnya. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum menyatakan tak ada pelanggaran etik yang dilakukan kuasa hukumnya. Kedatangan kuasa hukum ke ruang pelayanan informasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan majelis hakim. KPU menolak kuasa hukumnya disebut menyusup. Tadi kita sudah minta izin ketika majelis mempersilahkan, apa tadi, klarifikasi konfirmasi tambahan alat hukum dan diberi kesempatan 1.12. Dan para pihak, bukan hanya termohon ya, termasuk Bawaslu dan IA terkait, diberi kesempatan. Dan itu juga melihat prosesan bawah. Saya belum dapat laporan, kalau memang ada yang di-barin. Terima kasih telah menonton!